Beberapa waktu belakangan ini, nama Natasha Raider memang terkenal sebagai seorang yang aktif dalam membuat konten Youtube. Bukan tanpa alasan, dirinya ternyata didukung oleh sang kekasih yaitu Sisio Manasero, untuk lebih kreatif saat membuat video blog. Aku baru banget di Youtube, baru Oktober, mulai Oktober 2017, baru 10 video sehingga belum kayak tiap hari video harus ada, ada berapa hari itu harus ada, paling baru kayak seminggu sekali gitu, karena susah, vlogging itu susah, jadi Youtuber itu susah. Aku itu edit sendiri, idea sendiri, aku juga ditolongin sama pacar aku, Sio dia suka ngasih idea banyak. Aku dimulai bikin Youtube video karena dia, karena dia juga bilang push aku, dia juga, he was like, Kamu bikin Youtube video aja kan, kamu suka nonton tuh, emang aku suka banget nonton vlogging, Youtube vloggers dari Amerika, dari luar negeri, suka banget tiap hari nonton gitu. Bukan hanya konten saja, cara mengedit video yang akan diunggah di Youtube juga ternyata sangat berpengaruh terhadap viewers. Dan setiap Youtubers pastinya mempunyai ciri khas masing-masing. Lalu apakah yang dilakukan Natasha agar videonya lebih menarik? Sebenernya untuk, sebenernya edit itu gampang, cuman harus cut-cut gitu, cuman mungkin orang Indonesia suka bikin kayak ada zooming, ada suara-suara aneh gitu, ada filter, ada apa gitu. Kalau aku tuh kayak natural everyday vlogging, gak editan, ada music backgroundnya, gak ada editan, kayak orang tepuk tangan atau apa, gak kayak gitu. Itu mungkin selera orang lain, kalau aku lebih natural vlogging-nya. Bosan dengan konten yang itu-itu saja, Natasha Ryder berniat untuk membuat video yang berbeda dari sebelumnya. Untuk sekarang konten banyak vlogging sehari-harian, pengennya bikin new videos kayak buat makeup, warnain rambut, mungkin makeupin pacar gitu. Aneh-aneh yang aneh-aneh gitu, yang lucu.